Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ZakiCM Jadi untuk di kesempatan video kali ini Saya mau kasih tutorial Buat yang udah komen di channel ZakiCM Langsung aja Kita gak usah pake lama Jadi buat para ibu-ibu itu Kebingungan untuk cara bukanya Jadi kali ini saya mau kasih Untuk cara perawatan di blender Cosmos CB282 Dan juga CB281 Ini untuk tabungnya ini sama ya teman-teman Cuma perbedaannya Kalau yang 282 ini Ada tabung kecilnya 2 seperti ini Dan juga yang untuk 281 Cuma ada 1 tabung seperti ini ya Jadi untuk perawatannya Biasanya ibu-ibu itu Kalau mau cuci setelah penggunaan Atau dipakai itu Susah cara pelepasan ya teman-teman Jadi untuk cara pelepasan juga ini sama Untuk tabung yang 281 282 ini Jadi biasanya untuk cara perawatan Itu sangat Susah sekali Kalau emang udah dipakai ya teman-teman Kita contohin aja Untuk yang 281 nya saja Saya keluarin aja Ini masih baru ya teman-teman Ini untuk yang tabung kecil-kecilnya ini Untuk cara perawatannya Sudah mudah sekali Jadi kita bahas aja Untuk yang tabung besarnya saja Kita buka aja dulu Jadi buat teman-teman yang Belum nonton di video channel Javicn yang Review kosmos ini Kalian bisa tonton juga Di video sebelumnya Ini saya hanya mencontohkan Jadi untuk perawatan Blender 282 dan juga 281 Oke langsung aja Biasanya ibu-ibu itu Kalau udah kepake Untuk tabungnya seperti ini Emang sangat susah sekali Untuk cara pembukaannya ya Jadi untuk cara pembukaannya Atau mencucinya ini Yang ini Ini sangat susah sekali ya teman-teman ya Jadi saya mau contohkan Jadi mau saya kasih Sedikit ilmu Untuk ibu-ibu yang bisa Di rumah itu setelah pemakaiannya Mau cuci Susah dipake Oke langsung aja Nah ini masih baru Mungkinan masih enak ya Untuk tabungnya seperti ini Seperti ini ya Seperti ini Perhatikan ya ibu-ibu ya Jadi untuk cara pelepasannya ini Emang kalau udah dipakai itu Biasanya kalau untuk bagian dalam Itu biasanya kan kotor Kotor dan juga dia udah berkerak Atau lengket Nah untuk cara pelepasannya itu Puternya Kemutarannya ini Jangan diputar Searah jarum jam Jadi untuk Cara lepasnya itu Berlawanan jarum jam Seperti ini ya teman-teman Ya saya contohkan ya Nah ini kita tahan seperti ini Untuk tangan kiri Tekan seperti ini Kita pegang kuat Dan untuk tangan sebelah kanan Kita putar Kesebelah kiri Berlawanan jarum jam Nah seperti ini Nah ini cukup mudah sekali Karena masih baru Jadi untuk cara perawatannya Seperti itu Jadi jangan lupa Untuk bagian yang pertama ini Disini ya Ini gak ada karetnya Jadi untuk bagian Yang di atas ini Yang ada karetnya Yang ada sealnya Seperti ini Ini untuk bagian yang dalam Ini ada sealnya ya Jangan lupa Jadi apabila Teman-teman udah mencuci Nanti takutnya Salah pasang Kalau dipasang di bagian bawah Nanti Tetap ngembes ya teman-teman Jangan dipasang begini ya Kita pasangnya seperti ini Untuk cara pelepasannya Berlawanan jarum jam Oke seperti ini Untuk cara pemasangnya juga cukup mudah Kita masukin aja Seperti ini Perhatikan Kemudian kita pasin aja Pokoknya intinya harus pas Kalau gak pas Nanti takutnya Masih ngembes teman-teman Nah Seperti ini ya Kemudian kita pasang Yang ini Seperti ini Pokoknya kiranya pas Berarti udah Gak bakal ngembes teman-teman Nah seperti ini ya Nah ini untuk tabung yang paling besar Jadi untuk yang tabung kecil Ini Seperti ini Dan juga yang ini Kalau ada yang nanya Kok gak ada sealnya Emang disini gak ada sealnya ya teman-teman Tuh gak ada sealnya ya Ini karena buat bumbu aja Untuk racikan Kering dan juga Basah Ini saya juga belum pernah pake Ini sama Juga gak ada sealnya ya teman-teman Oh untuk yang ini Yang besar ini Ada sealnya Jadi apabila teman-teman Mau pake sealnya ini Bisa gantian Bisa ditaruh disini juga Nah nanti takutnya Kok yang satunya gak ada Berarti sealnya cuman Sebelah saja yang teman-teman Untuk yang versi 282 ya teman-teman Ini Nanti juga saya akan buka Untuk yang 281 Apa ada sealnya atau tidak Nah seperti ini Ini bisa dipake Untuk gantian teman-teman ya Seperti ini Tapi takutnya ada yang nanya kok Gak ada karetnya bang Berarti karetnya gantian ya teman-teman ya Seperti itu Semoga bermanfaat ya Untuk di Cara perawatan Blender kosmos Seperti ini teman-teman Jadi saya mau buka juga Untuk bagian yang 281 Apakah emang ada karetnya atau tidak Saya juga ingin tahu ya teman-teman ya Kita bukanya Masih baru nih ya Kita buka juga sekalian Biar teman-teman di rumah Kuas Nah ini teman-teman Untuk bagian yang 281 Emang gak ada karetnya ya Sealnya ya Jadi kalau ada yang nanya Di tipe 281 ini Emang gak ada karetnya Untuk bagian yang mangkok kecil Seperti ini Oke cukup sekian dulu Dari Saya Semoga Bermanfaat ya Nanti apabila teman-teman Mau tanya-tanya lagi Saya buatin videonya Yang baru Seperti ini 281 Emang gak ada karetnya Oke cukup sekian dari saya Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Selamat menikmati